Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan Tutorial Ataupun Pengetahuan Kenapa Sekarang banyak resetter yang Harus Masukkan Atau Serial number Ataupun kunci Banyak sekarang resetter yang Harus Masukkan Kay Seperti Resetter ini 4150 ini Ini harus Masukkan Kayanya Kita buka coba Seperti ini Ketika kita mau buka Aplikasi ini Dia tidak mau Dan harus masukkan Serial number Atau Kay Ini Karena apa Masing-masing software Yang ada sekarang Atau resetter yang ada sekarang Diprotect Dengan beberapa Software Kay Generator Seperti ini Ya Service tool 4905 ini Ya Ini diprotect Dengan software Kay Generator Ini Ya Begitu juga Dengan Punyanya Epson Itu Diprotect Dengan Beberapa Software Kay Generator Ini ya Memangnya Kita lihat Nah ini Nah seperti ini Nah Kay Ada juga Yang Model lain Tergantung Software Masing-masing Apa Namanya Orang yang Memprotect Itu pakai Software apa Ini pakai Ini Kay Generator Model seperti ini Intinya Seperti ini Ya Ketika kita Mendownload Atau Mendapatkan Resetter Ya Resetter Baik itu Canon maupun Epson Ada serial Numbernya Ya Berarti kita harus Membeli Serial number Atau K itu Itu sendiri Ya Jadi tidak Gratis Intinya Dan teman-teman Harus Mengeluarkan Uang Untuk Membeli Software itu Agar Bisa berfungsi Ada beberapa Yang Versi full Ada yang Beberapa Yang Versi Untuk Beberapa PC Ada yang Versi Hanya Bisa digunakan Beberapa Bulan Tergantung Orangnya Yang memberikan Itu Men setting Serial number Atau K itu Berlaku Untuk Berapa Hari Berapa Bulan Maupun Yang Versi full Unlimited Yang akan Kita bahas Yang akan Kita bedah Saat ini Service tool Versi 4905 Kita buka Coba Kita buka Kuncinya Buat teman-teman Yang minat Dengan software Ini Saya dikasih Sponsor Dikasih Teman Dia jualan Software ini Alamanya Di deskripsi Oke Kita buka Software ini Kita Extrap Dulu Kita Extrap Disini Aja Terus Kita Buka Aplikasi Service tool Ini Sudah ada Petunjuk Petunjuknya Seperti ini Maka Dia tidak Mau Kebuka Dan kita Harus Mengopi ID hardware Kita ID hardware Komputer Kita Ini Dan Kalau teman-teman Tidak punya Software ini Kita harus Membeli Dengan Mengasih tahu ID hardware Ini ke Penjualnya Penjualnya Nanti akan Membuatkan Serial number Sehingga Software ini Bisa dibakai Dengan Membayar Beberapa Rupiah Ada yang 75.000 Ada yang 100.000 Ada yang 125.000 Macem-macem Yang jual Ini Kita copy Terus kita Kasih ke Penjualnya Nanti Penjualnya akan Membuatkan Serial Numbernya Dengan cara Seperti ini Tergantung Software yang Dibakai Key generatornya Apa ya Kita Bikin Serial number Ya Kebetulan Software ini Pakai Key generator Ini Ya Ya Ansi ya Ini produk Ansi atau apa Saya kurang paham Kita buat Register name Buat siapa Kita Kasih nama Terus kita Masukkan ID hardware Computer kita Atau ID hardware Computer Teman-teman Yang ini Ini mau Dipakai Beberapa Bulan Ya Expired Berapa bulan Atau yang Full Unlimited Bisa Disetting Disini Oke Setelah ini Kita kasih nama Name Ini Name Register Ini ID hardware Computer Kita Sudah Kita Masukkan Selanjutnya Kita Bikin Key Dengan Cara Klik Ini Nah Ini Kita Copy Kita Copy Terus Close Terus Kita Masukkan Ke Ini Kita Isi Sesuai Dengan Nama Nama Tadi Bado Masukkan Paste Register Sehingga Software Resetter Ini Bisa Kebuka Yang tadinya Tidak Bisa Kebuka Akhirnya Sekarang Bisa Kebuka Seperti Ini Ya Jadi Buat Teman-teman Yang Sekarang Bertanya-tanya Kenapa Sekarang Resetter Kok Ada Harus Pakai IK Harus Pakai Sial Number Padahal Dulu Gratis Ya Mungkin Sekarang Dari Orang Pertama Yang Mendapatkan Memprotect Failnya Itu Untuk Mungkin Jual Beli Atau Mungkin Dari Canon Atau Epson Dibuat Seperti Itu Saya Tidak Tahu Yang Pasti Sekarang Service tool Atau Resetter Kebanyakan Banyak Yang Harus Membeli Serial Number Atau Key Dengan Cara Seperti itu Ini Cara Ketika Saya Pengen Menjual Software Ini Maka Maka Saya Menjual Software Ini Mengupload Ini Otomatis Tidak Bisa Dibuka Seperti Tadi Harus Masuk Anas Sari Number Berarti Orang Yang Butuh Menghubungi Kita Dan Orang Itu Kita Minta ID Hardware Tadi ID Hardware Kita Bikinkan Key Tadi Lewat Software Key Generator Tadi Setelah Itu Kita Bikinkan Key Kita Dirim Key Itu Ke Orang Itu Harus Membayar Ke Kita Dengan Beberapa Rupiah Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Software Ini Bisa Dihubungi Di Alamanya Di kolom Deskripsi Saya Tidak Jual Teman Saya Ketuluan Saya Dikasih Mungkin Bisa Dikasihkan Endos Atau Sponsor Saya Tidak Menjual Komitmen Saya Tidak Menjual Biar Dia Saja Yang Menjual Software Ini Oke Untuk Epson Pun Sama Untuk Epson Kita Pakai Ini Epson Ini Extra Untuk Epson Pun Sama Ini Pakai Key Yang Gimana Saya Lihat Dulu Ya Nah Model Ini Kita Praktikan Untuk Epson Resetor Epson 4150 Ketika Ketika Bikin Dapat Software Ini Tidak Bisa Dipakai Nah Ini Ada Hardware Edy S Nah Ini Hardware Edy Kita Ini Kita Masuk Ke Key WL Key Generator Terus License Manager Terus ADD Linsesi Ini Kita Kasih Nama Apa Terserah Kita Jadi Key Generator Beda Yang Tadi Customer Sama Dibu Kejam Aca Terus Kita Sudah Buka Ini Tadi Langsung Kita Pastai Control V Seperti Ini Terus Custom Data Diisi Mau Berlaku Berapa Bulan Berapa Hari Atau Unlimited Setting Hanya Disini Setelah Itu Save Ya Oke Save Terus Create License Key Oke Oke Kita Sobatnya Tadi Membuat Cade Dengan Nama Gado Gado Oke Kita Copy Kita Copy Terus Kita Paste Ke Reseternya Tadi Ya Reseternya Tadi Tadi Ini ya Terus Kita Copy Disini Oke Paste Oke Terus Terus Kita Buka Sehingga Adjustment Ini Bisa Berfungsi Ya Bisa Dibuka Setelah Kita Mendapatkan Key Tadi Nah Seperti Ini Ya Nah Ini Nah Ini Oke Jadi Seperti Itu Tadi Beberapa Macam Key Generator Yang Buat Protect File File Resetor Atau Adjustment Atau Service Tool Printer Yang Dulu Gratis Ya Canon Epson Sekarang Kita Harus Membeli Serial Number Atau Keynya Ke Penjualnya Ya Jadi Seperti Itu Gambarannya Buat Teman Teman Kenapa Kok Sekarang Harus Beli Ya Seperti Itu Karena Filenya Diprotect Dengan Key Generator Berbagai Macam Key Generator Macam Macam Jenisnya Terbantung Orangnya Maka Key Generator Model Apa Itu Semoga Bermanfaat Memberi Gambaran Buat Teman Teman Selama Ini Kenapa Service Tool Harus Membayar Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Silahkan Baca Di kolom Deskripsi Ada Alamat Menjualnya Kalau Saya Pribati Tidak Menjual Ini Hanya Sponsor Dari Teman Yang Ngasih Software Ini Ke Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk Bisa Ikuti Video Kami Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Saya Akan Membagikan Terima kasih